Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Daddy Vlog Bersama saya Reza Kali ini saya baru sempat lagi Bikin video Karena banyak kesibukan Pekerjaan dan hal lainnya Jadi baru sempat bikin video sekarang Nah di kesempatan video kali ini Saya akan mereview Satu buah laptop HP Pavilion Gaming tahun 2019 Terutama Bagaimana performanya dalam Melakukan editing video Di program Adobe Premiere Pro Dan After Effects Sebelum itu mungkin teman-teman yang Belum tau laptop HP Pavilion Gaming Itu seperti apa Laptopnya seperti ini HP Pavilion Gaming tahun 2019 Secara umum Spesifikasinya itu Menggunakan Prosesor Intel i7 Generasi ke 9 9750 RAM nya 8GB Internal nya Ada SSD 512 dan Hard disk sebesar 1TB Terus VGA nya sendiri Dia sudah dibekali dengan GTX 1650 Jadi kalau secara Secara spesifikasi Seharusnya laptop ini Sudah bisa memberikan Performa editing Video yang cukup baik Di program Adobe Ataupun di After Effects Nah di video kali ini Saya akan menggunakan Dua software tadi Yaitu Adobe Premiere Pro Dan After Effects Untuk melakukan editing Untuk di Adobe Premiere Pro Akan saya perlihatkan Bagaimana scrubbing timeline Untuk Full HD dan juga 4K 4K nya itu adalah Output dari Kamera Lumix G7 Dan juga Salah satunya 4K nya adalah Output dari Drone Vimi X8 Kemudian untuk di After Effects Akan saya perlihatkan juga Scrubbing dan Bagaimana kualitas Preview nya Menggunakan template Yang saya dapat di Youtube Template opening Oke langsung kita lihat aja Bagaimana performanya Oke yang pertama Kita akan coba Preview scrubbing Dan preview Di timeline Adobe Premiere Pro 2019 Format Full HD Import dulu Files nya Ini Files nya dari Hardisk ya Sudah kita import Nah ini preview nya Preview nya Kita pakai yang full Kita coba scrubbing Scrubbing itu Geser kiri kanan gitu loh Nah ini Kiri kanan Lancar Nggak ada masalah Lancar jaya Nggak ada lag ya Kita masukin ke Sequence Sequence nya Full HD Preview nya juga full Coba scrubbing lagi Kiri kanan Lancar Nggak ada masalah Semuanya oke Nggak ada lag ya Jadi Full HD di HP Favilion Gaming 2019 Ini Lancar Jamin aman Lanjut Kita preview Dan scrubbing timeline Format 4K Dari Lumix G7 Kita import Video nya Lalu kita bikin Sequence baru Langsung dari footage nya Ini format 4K Kita scrubbing Di timeline Ada sedikit lag Dan delay Kalau pakai format Kualitas full Kita coba Preview di project nya Sama juga Delay Delay Dikit Agak lag Dikit Tapi Masih bisa diterima Tidak parah Parah Sekali Oke ini Kita playback Juga Lancar Playback nya Ini playback Lancar Ada masalah Kemudian Secara overall Untuk 4K Di Adobe Premiere Pro HP Favilion Gaming 2019 Lumayan oke Walaupun Scrubbing nya Agak sedikit Tersendat Ini playback nya Lancar Lanjut Ini ada 4K Dari Drone Vimex 8 4K Kemudian Kita Import Import ke project nya Import Dari harddisk Ini 4K nya Videonya Video drone Kita seri Rubbing di Project nya Sama Karena ini 4K Geser kiri kanan Di timeline Masih Agak Sedikit Tersendat Tapi Tidak parah Parah Masih Bisa dimaafkan Dan Masih bisa Kita Gunakan Dan Kerjakan Dengan baik Videonya Ini kalau Buat editing Gak terlalu Parah Di project nya Kemudian Kita buat Sequence nya Dari Footage nya Dan Kita Scrubbing Timeline Lagi Sama Dengan Scrubbing Di project Tadi Ini Kualitas nya Full ya 4K Full Quality Bukan Setengah Atau Seperempat Agak Delay Agak Patah Patah Kalau Buat Ngedit Si Gak Ada Masalah Kalau Kali Kalau Patah Patah Seperti Ini Kemudian Kita Coba Tes Render Full HD Dari Video Yang Tadi Durasinya Satu Menit Ya Semua Video Yang Kita Render Ini Kita Rename Dulu Tes Render Full HD Mad Sourcenya Yang High Bitrate Kualitas Yang Tertinggi Bitrate nya Kemudian Use Maximum Render Quality Lalu Kita Export Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Render Export Kita Fast Forward Aja Waktunya Sekitar Sudah Masuk 30 31 32 33 34 Jadi Render Full HD 1 Menit Video Memakan Waktu 34 Detik Cukup Cepat Cepat Selanjutnya Kita Coba Render Video 4K Dari Lumix G7 Kita Export Kemudian Kita Rename Dulu Test Render 4K Lumix G7 Save Match Sourcenya High bitrate Jangan Lupa Kemudian Kita Pastikan Lagi Sudah Sudah Sesuai Ini Jangan Dirubah Dia Sudah Otomatis Export Berapa Waktunya Kita Fast Forward 4K 1 Menit Video 1450 151 152 Ya Render 4K 1 menit Video Dari Lumix G7 Makan Waktu 1 menit 52 detik Lumayan Lumayan Cepat Jadi Videonya 1 menit Rendernya Kurang lebih 2 menit Kemudian 4K Dari Drone Vimee X8 Kita Rename Dulu Kita Sender 4K Dari Drone Vimee X8 Drone Footage Saja Vimee X8 Mate Sourcenya High bitrate Juga Kemudian Use Maximum Render Quality Export Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Render 4K Dari Footage Drone Vimee X8 Udah 1 menit Lebih 150 151 152 Ternyata Sama Dari Lumix G7 4K Sama Drone Vimee X8 Memakan Waktu 1 menit 52 detik Cukup Cepat Selanjutnya Kita Tem Salah Satu Template Yang Saya Download Template Opening Untuk After Effect Kita Buka Dulu Ini Ada Circle Logo Oke Kita Buka Project Nah Ini Default Seperti Ini Ada Tulisan Logo Kalau Mau Pake Logo Terus Ada Text Ini Kita Scrubbing Ini Kualitas Full Scrubbing Full Lancar Gak Ada Masalah Memang Pas Lagi Scrubbing Itu Tidak Langsung Muncul Kualitas Terbaik Ya Jadi Masih Burum Burum Gitu Kita Coba Ganti Logonya Kita Edit Logonya Kita Ganti Ini Logo Kita Ganti Nama Channel Channel Yang Tadi Ini Berarti Logonya Nanti Muncul Di Depan Seperti Ini Kita Ganti Didi Vlog Coba Edit Logo Kita Komposisinya Kita Edit Kita Delete Aja Nih Kemudian Kita Insert Text Baru D Di Aduh Salah Didi Vlog Oke Ganti Font Kita Besarin Dulu Font T Kurang Gede Ya Kita Gedein Gedein Kita Lihat Lagi Komposisinya Sudah Lumayan Sekarang Nah Ini Setelah Diedit Kita Scrubbing Agak-agak Lag Dikit Kemudian Kita Ganti Tulisan Tadi Text Yang Di Bawah Dedi Vlog Gimana Nah Ini Kita Ganti Tulisannya Yang Di Bawah Logonya Kita Ganti Yuk Di Subscribe Oke Nanti Di Depannya Komposisinya Langsung Ganti Yuk Di Subscribe Di Di Vlog Yuk Di Subscribe Yaudah Yang Belum Subscribe Subscribe Sekarang Ini Kita Coba Playback Kalau Playback Pakai Kualitas Full Kualitas Yang Paling Bagus Itu Agak Lama Coba Kita Turunin Half Jadi Lebih Cepat Lebih Cepat Sedikit Memang Kalau Playback After Effect Itu Gak Langsung Ya Kecuali Memang Komputernya Super Duper High End Nah Ini Coba Quarter Quarter Kita Playback Jauh Lebih Lancar Dia akan Merender Dulu Tadi kan Ada Garisnya Warna Hijau Dia Yang itu Proses Merender Jadi Kalau Kualitasnya Full Dia akan Merendernya Lebih Berat Kalau Kualitasnya Quarter Seperti Ini Rendering Nggak Terlalu Berat Jadi Sambil Dia Playback Sambil Dia Render Itu Kejar Nah Sekarang Kita Coba Render Untuk Jadi Format MP4 Kita Pakai Adobe Media Encoder Kita Set Hibitred Juga Use Maximum Render Quality Oke Terus Kita Rename Dulu Namanya Jadi MP4 Ini Kita Simpan Di Folder Khususnya Oke Render Test Render Template Opening Full HD Save Kita Render Berapa Waktunya Yang Butuhkan Ini Durasinya 7 detik Kurang Lebih Ya Ini Udah 6 Menitan 6 5 9 7 Menit Ya Ini Selesai Udah Selesai Render 7 detik Video Di After Effects Template Video Yang Tadi Rumayan Banyak Komposisinya Itu Makan Waktu 7 Menit Cukup Makan Waktu Lama Karena Memang Di After Effects Untuk Editing Dan Rendering Sangat Berat Jadi Begitu Aja Review Performa Untuk Editing Di SP Favilion Gaming Tahun 2019 Ini Yang Processor i7 9750 Dan VGA GTX 1650 Teman Teman Bisa Menilai Sendiri Bagaimana Performanya Apakah Baik Atau Tidak Menurut Teman Teman Dan Mungkin Teman Teman Ada yang Pengen Request Review Lain Metode Lain Dengan Laptop HP Favilion Gaming Teman Teman Bisa Komen Di Bawah Terima Kasih Dada Menonton Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Juga Komen Di Channel Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh